Sunan Kudus adalah salah satu wali Songo yang legendaris. Ia terkenal sakti Mandraguna dan menjadi panglima perang terhebat Kerajaan Demak. Dalam perjalanan dakwahnya, ia meninggalkan sebuah wasiat yang sangat inspiratif. Wasiat ini sampai sekarang masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat Kudus. Banyak yang percaya, jika wasiat ini diamalkan, maka hidup kita akan jauh dari nasib sial dan bakal didatangi kemuliaan. Seperti apa wasiatnya? Mari kita dengarkan sembari berziarah ke makam keramat di belakang masjid Menara Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komplek makam Sunan Kudus berada di bilangan Jalan Menara Kauman Kota Kudus. Tepatnya di belakang masjid Menara Kudus berjarak sekitar 1,2 km dari alun-alun Kota Kudus. Komplek makam ini selalu ramai didatangi berziarah, terutama saat hari libur tiba. Di kiri kanan jalan menuju area makam, dipenuhi pedagang yang menjajarkan aneka oleh-oleh dan suvenir Islam. Berbeda dengan makam-makam mali Songo lainnya, area komplek makam Sunan Kudus terlihat sepi dari para pengemis dan peminta-minta. Sepertinya, pengelola di sini cukup rapi dan profesional. Untuk menuju makam Kanjeng Sunan, kita mesti melewati beberapa gerbang atau gapura. Masyarakat sekitar percaya, gapura-gapura di sini sangat keramat. Sebab, gapura di sini telah ditanami rajah kolocokro oleh Kanjeng Sunan Kudus. Konon, para pejabat yang berani melewati gerbang ini bakal kehilangan jabatannya. Komplek pemakaman di sini kental dengan nuansa Hindu. Maklum, Kanjeng Sunan dikenal sebagai penyebar agama Islam yang sangat toleran. Ia begitu menghormati masyarakat Hindu dengan tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Aidul Adha. Kanjeng Sunan menggantinya dengan memotong hewan lain, yakni hewan kerbau. Sunan Kudus juga meninggalkan sebuah wasiat atau petuah yang sangat inspiratif. Petuah ini masih diamalkan oleh sebagian masyarakat kota Kudus. Bagi mereka yang mengamalkannya, hidupnya diyakini bakal dijauhi nasib sial dan didatangi kemuliaan. Wasiat tersebut adalah Gus Jigang, yang merupakan akronim dari Bagus, Ngaji, dan Dagang. Bagus dalam ajaran Gus Jigang bukanlah wajah ganteng ataupun cantik. Bagus di sini artinya tampan akhlaknya. Kanjeng Sunan mengajarkan bahwa seorang Muslim harus memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan ajaran Quran dan Al-Sunnah. Hal tersebut mencakup sikap jujur, amanah, sabar, tawatu, adil, dan lain-lain. Kedua adalah Ngaji. Ngaji dalam ajaran Gus Jigang berarti rajin mengaji. Sunan Kudus mengajarkan bahwa seorang Muslim harus rajin mengaji Al-Quran dan ilmu-ilmu lainnya. Mengaji Al-Quran berarti membaca, memahami, dan mengamalkan isinya. Selain Al-Quran, seorang Muslim juga harus mengaji ilmu-ilmu lain yang bermanfaat seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga adalah Dagang. Dagang dalam ajaran Gus Jigang berarti pandai berdagang. Sunan Kudus mengajarkan seorang Muslim harus pandai berdagang. Seperti direwayatkan dalam salah satu hadis Rasulullah. Beliau pernah berkata bahwa 9 dari 10 pintu rezeki datang dari perdagangan. Saat berjiarah ke makam Sunan Kudus ini, aura damai dan menentramkan hati begitu terasa. Meski banyak sekali berjiarah yang datang, suasana kusuk sangat terasa. Buat sedulur-sedulur yang ingin menyaksikan upacara buka luur makam Sunan Kudus, dipersilahkan datang pada tanggal 10 Muharam. Setiap tanggal tersebut, akan dilaksanakan prosesi buka kain penutup makam dan pembagian ribuan nasi jangkrik. Nasi jangkrik sendiri adalah sebuah menu yang berupa nasi dengan bumbu karang asem yang dibungkus dengan daun jati. Di dalamnya dilengkapi lauk berupa daging kerboh atau daging kambing. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.